dan yang tidak kalah penting ketika kita menuntut ilmu dari seorang guru pastikan gurunya ini punya manhas yang lurus ini penting jangan sampai kita salah pilih guru memang dia menguasai madhab syafi'i dalam fikirnya fikir syafi'i tapi akidahnya bukan akidahnya imam syafi'i akidahnya yang lain dan nanti dia menarik-narik permasalahan akidah ke dalam ranah fikir sehingga sesuatu yang harusnya tidak menjadi bahan perdebatan sudah selesai dijadikan sebagai bahan perdebatan seperti salah satu masalah fikir nah akhirnya orang-orang yang belajar ini hanyut sedikit demi sedikit tidak sadar dia jadi kita harus selektif juga sama guru karena guru yang kita pilih ini akan membimbing kita kalau dia punya masalah dalam segi metodologi dia susut, dia sisipkan masalah-masalah akidah dan dikemas seperti masalah fikir kalau masalah fikir kita memang harus toleransi namanya juga dalilnya tidak selalu kotri tapi kalau masalah akidah, akidah itu keyakinan kalau keyakinannya beda ya hati-hati yang benar salah satu selamat menikmati selamat menikmati